Intro Ya salam jumpa lagi dengan Saya di channel Klaim Bilionaire Pada sore hari ini Senang bisa menyapa anda Semuanya Tentunya di video saya Video kesayangan anda Oke Kali ini saya akan Mengupas Masih tentang Sepatu Nike Running shoes Boom Ya Jadi pada kali ini Saya punya Nike Tipe Zoom Windflow 6 Oh Apa itu Dan seperti apa Bentuknya Oke Langsung kita buka aja Alright Hap 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 Sudah gak heran lagi ya Dengan warna Yang saya tunjukkan ini Sudah warna biasa Yang muncul di video Video Sebelumnya Ya Kita buang aja Bungkusnya Lihat Look at this Wuhu Sangat menarik sekali bukan Tentu saja Iya 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 Jadi Yuk kita kupas Satu persatu Tentang Apa kelebihan Dan bahan Dari Sepatu ini Oke Jadi sepatu ini Dilengkapi dengan Teknologi To Zoom Airbags Kelihatan keren banget ya Cuman aku gak Gak tau Apa maksudnya Tapi yang pasti Tujuannya Untuk memberikan Kenyamanan Bagi Para penggunanya Oke Dan Sepatu ini Bagus digunakan Di jalan Trek Yang rata Juga Bisa digunakan Untuk olahraga Di dalam Kalau yang suka Threadmill Dan Bisa juga Untuk Dipakai Di Medium Pace Training Juga Untuk Lari Kind of Seperti Marathon Juga bisa Pakai Sepatu ini Asik Asik bukan Mantap Begitu pula Untuk review Para penggunanya Dari Sepuluh Pengguna Sepatu ini Memberikan Bintang Lima Semua Bisa dibayangkan Betapa Nyamannya Ketika kita Memakai Sepatu ini Wah Sangat luar biasa Sangat luar biasa Dan juga Untuk harga Bagi kalian yang penasaran dengan harganya Harga Originalnya Itu Di kisaran 120 Dolar Canadian Dolar Tapi kebetulan Kemaren saya Lagi Beruntung Saya Hanya Merogoh Kocek Sebesar 53 Dolar Canadian Saja Dan Untuk Melihat Dan mengecek Keaslian dari Sepatu Ini Tentu saja Kita bisa Lihat Dari Sisi dalam Dan juga Dari lidah Sepatu Itu sendiri Ah Lihat Di lidah Sepatu ini Ada keterangan Dari Size Dan segala macam Ini tidak Jahit Tidak jahitan Ini seperti Stiker Lalu Dikasih Apa ini Dipanaskan Sehingga nempel Di sini Bukan Dijahit Lalu Yang berikutnya Dari Sisi Desain Di dalamnya Itu Kanan Dan kiri Berbeda Yang Sisi Kanan Tulisan Running Terlihat Terlebih dahulu Sisi Kiri Itu Lambang Nike Terlebih dahulu Dan Seperti ini Ini Seperti ini Oke Dan juga Dilihat Dari Detail Dari Sepatunya Itu terlihat Sangat Rapi Terlebih Jahitannya Sangat Sangat Rapi Di Desain Sangat Rapi Sangat Sangat Bagus Bisa Dicek Bagus Kali Begitu Yang Satunya Sangat Sangat Bagus Ya Seperti ini Dan Untuk Membuktikan Kenyamanan Dari Sepatu ini Tentu saja Saya ingin Merasakan Sendiri Gimana Pakai Sepatu ini Gimana Rasanya Di kaki Saya Kebetulan Saya Memakai Ukuran Nomor 11 Nomor 11 Oke Ya Hanya Pada kali ini Saya tidak akan Atau belum Memakainya Di Trek Luar Di Jalanan Belum Saya Masih Mau Pakai Di Dalam Rumah Karena Di Luar Hujan Karena Di Luar Hujan Takut Sepatunya Basah Karena Di Sini Berbahan Kain Air Takut Masuk Dan Kaki Jadi Basah Oke Tonton Terus Kelanjutannya Tonton selamat menikmati ya setelah saya coba anda lihat sendiri dan saya merasakan sendiri sepatu ini memang 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 sangat 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 nyaman enak sekali nyaman sekali di kaki saya kebetulan saya memakai nomor 11 untuk ukuran kaki saya dan ini pas banget di kaki saya oke dan kita tunggu anda bisa tunggu video saya selanjutnya saya akan memakai sepatu ini di track luar oke dan jangan lupa saksikan terus video-video saya di channel claim billionaire jangan lupa subscribe like comment dan tekan tombol lonceng oke terima kasih sampai jumpa yo yo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati